Hamas terus melancarkan serangan di Gaza saat pasukan pertahanan Israel atau IDF membombardir warga Palestina. Kini terekam tentara Zionis dan jurnalis Israel sedang melakukan wawancara di sekitar bangunan reruntuhan. Namun keduanya langsung kabur ketakutan saat mendengar suara tembakan. Rekaman tersebut diunggah oleh akun Telegram Hezbollah. Dalam unggahan itu dinarasikan tentara Israel dan seorang jurnalis melarikan diri saat wawancara. Hal itu terjadi lantaran bentrok pecah dengan kelompok perlawanan di Gaza. Dalam video itu, mulanya tentara Israel berkepala pelontos itu menceritakan situasi di medan perang. Ia mengatakan jarak antara medan tempur dengan perbatasan sekira 200 meter. Meski begitu, suasana sudah berbeda hingga lebih mencekam di medan perang. Bahkan tentara Zionis itu mengibaratkan seperti di dunia lain. Tak berselang lama terdengar tembakan hingga asap yang mengepul. Situasi tersebut membuat sang jurnalis ketakutan dan sempat bertanya apakah mereka akan baik-baik saja.